Ya puji nama Tuhan kembali jumpa dengan sahabat murtadin Indonesia Mohon maaf baru kali ini kembali melakukan video karena channel ini mengalami pelanggaran Khususnya dapat pelanggaran dari anak-anak Tuhan yang memang tidak suka akan pemberitaan Injil Yang disebarkan sehingga video saya dianggap sebagai miliknya dan terkena hak cipta Dan sehingga membuat saya berlibur beberapa bulan hampir 3 bulan dan tidak dapat mengerjakannya Tetapi puji nama Tuhan sebentar lagi akan tiba waktunya untuk mengajukan kembali ke pihak Youtube Maka saya memulai kembali untuk melaksanakan video-video Mohon saudara-saudara semua bisa dapat mengikutinya dengan baik dan tentunya mendukung kami untuk memberitakan Injil Dalam hal ini ada kabar Menteri Agama Yakut Kolil Ungkap ada lukisan pahlawan gugur pakai kalung salib di kantor kemenat Wakil Menteri Keuangan atau MENKU Tomi Ciwandono bertanya-tanya saat melihat adanya lukisan Seorang pahlawan yang menggunakan kalung salib di kantor kementerian agama kemenat Wakil Menteri Keuangan MENKU Tomi Ciwandono bertanya-tanya saat melihat adanya lukisan seorang pahlawan yang menggunakan Kalung salib di kantor kementerian agama yang disebut dengan kemenat Iya Teman-teman semua Tentunya kita tahu bahwa Indonesia merdeka bukan karena hanya peran agama Islam Walaupun kita tahu bahwa Indonesia adalah mayoritas beragama Islam tetapi Semua agama ikut berperang untuk melawan penjajah sehingga terjadilah kemenangan kemerdekaan di bangsa kita Ya hari ini atau sebentar lagi kita akan merayakan 17 Agustus atau merayakan kemerdekaan RI Namun kita harus ingat bahwa kemerdekaan ini bukan milik umat muslim tetapi adalah milik semua orang Namun yang terjadi adalah di bangsa kita ini masih ada penjajah-penjajah Orang-orang yang menganggap diri sebagai mayoritas menjajah yang minoritas Dan hal ini tidak perlu Dan masih ada banyak kelompok khususnya gereja-gereja umat minoritas yang masih mengalami tekanan Masih mengalami pembatasan-pembatasan dalam hal beribadah Ya umat-umat minoritas masih mengalami yang namanya penindasan dan tidak mengalami kemerdekaan yang sesungguhnya Karena ulah beberapa orang yang menganggap bahwa Indonesia merdeka oleh karena hasil keringat mereka Namun hal ini terbukti dan diakui oleh menteri agama Yakut Kolil Bahwa ada seorang pahlawan yang dalam lukisan tersebut menggunakan kalung salib Dan hal ini membuktikan bahwa semua ikut dan turut berperang melawan musuh Demi meraih kemenangan kemerdekaan bangsa kita ini Untuk itu sepatutnya kita saling menghargai, saling mendorong, saling mendukung satu dengan yang lain Agar bangsa kita lebih maju Untuk apa kita membela bangsa lain yang di jauh sana Misalnya Palestina tetapi kita menindas orang-orang di dalam sendiri Dan ini tidak adil Nah itulah sebabnya tidak terlaksananya Pancasila Yaitu keadilan sosial bahkan juga keadilan-keadilan yang lain terhadap masyarakat Indonesia Dan undang-undang tidak dapat terlaksana seutuhnya di bangsa Indonesia ini Hal itu disampaikan Menteri Agama Menak Yakut Kolil Homas Saat memberikan sambutan dalam acara dialog kebangsaan yang dikelar Saya Partai Gerindra yakni Gerakan Kristen Indonesia atau Gerika Hari Rabu kemarin saya mendapatkan tamu kehormatan Mas Tomi Ciwandono datang ke kantor saya Ada sebuah lukisan besar Lukisan itu menggambarkan bagaimana Bung Karno sedang Memapah seorang pahlawan yang gugur dan Pahlawan ini menggunakan kalung salib Mas Tomi tanya ke saya Ini berani sekali memasang gambar seperti ini kata Yakut Kemudian pria yang akrab di Sapa Gusmen pun menyampaikan Jika kemenang adalah milik semua agama dan bukan hanya kepunyaan satu agama saja Ya benar sekali ya Menteri Agama adalah Menteri untuk semua agama Bukan Menteri untuk agama I Karena memang ada saudara-saudara kita yang beragama I tetapi mereka baik bersahaja dan saling menghormati Tetapi ada garis-garis keras yang memang merasa bahwa dunia ini milik mereka Bangsa ini milik mereka Apalagi mereka pendatang-pendatang dari Yaman Yaman adalah negara yang kacau yang saat ini penduduknya banyak yang berdomisili di bangsa Indonesia Dan membawa kekacauan Ya jangan kita mau untuk negara kita dijadikan kacau seperti negara mereka Untuk itu kita masyarakat Indonesia ini harus pandai dan mampu membedakan Mana orang baik dan mana orang jahat Lukisan atau foto itulah yang disebut Yakut menjadi gambarannya Bahwa Indonesia ini merdeka bukan hanya untuk kelompok agama saja yang berjuang Tetapi umat Kristiani juga ikut berjuang dalam kemerdekaan Ya benar sekali Dan tentunya bukan hanya umat Kristiani Ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha Dan ada juga Konghucu Walaupun agama Konghucu baru diresmikan di zaman Presiden Abdurrahman Wahid Jadi Bapak Ibu sekalian umat Kristiani yang ada di sini memiliki saham atau Republik ini Jadi jangan minder Ya benar sekali Tidak perlu minder Karena darah daripada umat Kristiani juga ikut tercucur Tercurah bahkan menjadi korban untuk bangsa ini Jadi jangan mengklaim bahwa bangsa ini adalah perjuangan sekelompok saja Tetapi semua kelompok ikut berjuang bersama-sama Ujar Ketua Umum GP Ansor itu Jadi tidak boleh merasa kecil Sama-sama punya saham kok Yang bedakan Dividennya saja Pembagiannya itu dibuat harus proporsional Sambut Yaku Dalam hal ini juga Gerika ajak semua Hidupkan semangat persaudaraan Ya betul sekali partai yang memang sangat-sangat luar biasa Sementara itu Ketua Umum Gerika Fari, Jemi, Francis menjelaskan apa yang disampaikan Yaku Seperti dialog yang diadakan dengan tema Merawat perbedaan Mewujudkan persaudaraan dan keadilan sejati Ya benar sekali Tema yang luar biasa Tema yang luar biasa merawat perbedaan Ya betul Ini kita harus rawat perbedaan Sama halnya dengan kita Menanam beberapa jenis tanaman di depan rumah Misalnya bunga dan sebagainya Walaupun berbeda-beda Namun kita akan rawat dengan baik Maka dari situlah akan tampil keindahan yang luar biasa Ya Jadi justru berbeda-beda itulah yang akan menunjuk Menunjukkan keindahan dan lukisan yang indah Tema ini sangat aktual Dan kontekstual dengan situasi kehidupan berbangsa Dan bernegara kita Kontestasi politik Entah pilek, pilpres maupun pilkada itu Menegaskan banyak perbedaan baik Perbedaan partai Perbedaan dukungan Salon maupun perbedaan garis perjuangan Perbedaan-perbedaan ini tidak harus Melahirkan konflik atau Menyeburkan benih-benih permusuhan Ujar Fari Ya tentu sekali Ya Tahun-tahun terakhir ini Menunjukkan banyak konflik Dan perpecahan Dari orang-orang yang Menurut kami Atau menurut hemat kami adalah Orang-orang yang datang dari Negara lain Yang berdomisili di Indonesia Dan membawa kekacauan di negara kita Ya berbeda dengan Indonesia Pada zaman dahulu Yang selalu aman-aman saja Ketika pilpres atau pilek selesai Maka semuanya akan kembali akur dan bersama-sama Nah hari ini Dengan pilpres atau pilek Ada perpecahan bertahun-tahun Ya Dan ini tidak boleh Terus berlanjut Tetapi harus Dihentikan dengan kesadaran penuh Dan kita boleh kembali bersama-sama Bersatu Memupuk Menjaga Kebersamaan Dalam konteks Keindonesiaan kita Perbedaan ini harus Dilihat sebagai kenyataan bersama Ini suatu potensi Besar dalam membangun bangsa Keberagaman itu Indonesia Sambungnya Menurut Fahri Uniformitas Yang dipaksakan justru bisa memicu Perbecahan dan konflik Maka itu tugas sosial dan etik Adalah dengan cara merawat perbedaan Ya benar Sepakat dan setuju sekali Menjaga keberagaman Dan Menghormati Keragaman Dalam hal Suku Agama Ras Budaya Dan adat Istiadat Ya Indonesia Sangat kaya dengan budaya Indonesia Sangat kaya dengan adat Istiadatnya Sukunya Banyak Dan rasnya Begitu banyak Tidak ada negara Seperti negara Indonesia Untuk itu mari kita jaga dengan baik Itu hanya bisa terjadi Kalau kita Memperlakukan yang lain Sebagai saudara Saudara kita sendiri Itu bisa diimplementasikan Ketika keadilan Ditumbuhkan dan Ditegakkan Di rumah besar Indonesia Raya ini Ucapnya Ya betul sekali Kita satu rumah Indonesia rumah kita Indonesia tanah air kita Tanpa itulah Perbedaan Disebutnya Bisa menjadi faktor Yang Melahirkan Perbecahan Dan perselisihan Untuk itu Marilah kita terus Berjuang Menghidupkan Semangat Persaudaraan Membangun Solidaritas Dan Terus Bergumul Dalam doa Yang Tuhan Kita Ajarkan Kepada kita Semua Ya kepada Bapak di sorga Agar kita Semua bersatu Ungkasnya Ya puji nama Tuhan Tentunya kita Sangat bangga Dengan Kementerian Agama kita Khususnya Sosok Yakut Kolit Yang luar biasa Yang selalu Mengingatkan Masyarakat Bahwa Menteri Agama adalah Bukan menteri Khusus Golongan Atau agama Tertentu Tetapi Menteri Agama Indonesia Saat ini adalah Menteri Untuk Semua Agama Dan Itu yang Diterapkan Saat ini Sehingga Beliau Tidak Segan-segan Untuk Membela Ketidakadilan Yang Meluruskan Yang Salah Dan Menekankan Keadilan Untuk Bangsa Kita Ya Tidak ada Menteri Yang Seberani Beliau Ya Karena Beliau Berani Mengungkapkan Kebenaran Itulah Sebabnya Banyak Orang Yang Tidak Suka Dengan Sosok Beliau Ini Apalagi Beliau Adalah Ketua Umum GP Ansor Ya Satu Organisasi Yang Memang Fungsinya Adalah Menjaga Kerukunan Dan Persaudaraan Ya Puji Nama Tuhan Kiranya Tuhan Memberkati Saudara Semua Mari Kita Berjuang Bersama-sama Tegakkan Keadilan Kita Berdoa Supaya Orang-orang Yang Jahat Mereka Disadarkan Dan Mereka Juga Menjadi Orang-orang Baik Demi Indonesia Yang Lebih Baik Karena Indonesia Adalah Rumah Kita Di Dalam Rumah Kita Inilah Kita Harus Rukun Kita Ini Harus Ramai Damai Kita Ini Harus Damai Dan Tenang Supaya Indonesia Menjadi Benar-benar Indonesia Emas Kedepannya Tuhan Yesus Memberk Jangan Lupa Untuk Dukung Channel Ini Dengan Like Comment Dan Subscribe Amin Terima Terima kasih.